Intro Kembali di Nejau Tengah, di guyur hujan sejak Rabu malam, banjir merendam lembaga permasyarakatan serta kantor Bupati Kendal. Banjir untuk kedua kali ini terjadi akibat luapan sungai Penut dan sungai Rojo. 10 cm mulai terdeteksi pukul 5 kamis pagi. Sejumlah pegawai pemerintahan yang hendak beraktifitas pun terganggu lantaran mesin kendaraan mati. Banjir untuk kedua kali di tahun 2017 ini terjadi akibat luapan sungai Penut dan sungai Rojo. Artinya tambatan air yang berada di belakang rumah-rumah yang ada di embalok, ngilir dan pandangan. Harusnya perahu tersebut direlokasi, ditaruh di muara sehingga tidak menggambat laju aliran sungai Kendal. Selain kantor Bupati, banjir juga merendam lembaga pemasyarakatan setempat. Hampir seluruh ruangan lapas tergenang air termasuk sel tahanan. Meski begitu ratusan rapi dana tidak dipindahkan, menyusul ketinggian air yang kian surut. Jam setengah empat menjelang subuh, tapi begitu jam enam tiga puluh diperkirakan itu sudah mulai masuk ke dalam. Dalam blok gunian, masuk musola sampai dengan sekalian. Atas peristiwa ini, Pemkap Kendal akan segera menormalisasi sungai, agar banjir tidak lagi melanda sejumlah titik di Kabupaten Kendal. Yusuf Hanggara melaporkan untuk NET.